Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan nah ini ada informasi ya berbagai informasi disadur dari fakta terkini Hai dengan judul diduga mengenai perempuan Nikolas anak ahok dilaporkan kopolisi selasa 31 Agustus 2021 Hai fakta kini.info Jakarta berlar laporan polisi atas nama Ayutalia yang melaporkan Nikolas Sean Hai anak pertama ahok alias Basuki Cahyapurnama Hai itu dilaporkan atas tuduhan penganiayaan Hai laporan itu dilayangkan oleh ahli tali Ayutalia positron yang juga akrab dengan nama Tata Anbah Hai selombor laporan polisi itu diterima oleh Diti Kom Senin 30 Agustus 2021 Hai di dalam surat laporan itu polaku ditulis atas nama Nikolas Sean Cahyapurnama Hai Dugaan pengenayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 19 lewat 17 waktu Indonesia Barat lokasi kejadian di kawasan Pluit penjaringan Jakarta Utara Hai benar pada waktu itu saya sedang berada di kantor saya di suruh mobil Prastage atau Prastage Motors Red yang kemudian pelaku mendatangi saya dan membahas tentang hubungan saya dengan pelaku Hai ungkap Ayutalia dalam oraya sikat kejadian Hai kemudian pelaku menyuruh saya ke mobil ya kemudian pelaku menyuruh saya ke mobil pelaku dan saya menghampiri pelaku yang kemudian pada saat mengobrol di dalam mobil pelaku sakit hati dan pelaku berkatakan tidak mau bertemu dengan saya lagi yang kemudian dan pelaku mendorong saya dari dalam mobil hingga saya terjatuh dan saya terluka lanjutnya hai 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 Ayutalia langsung pergi ke rumah sakit untuk berobat setelah itu Ayutalia melaporkan kejadian tersebut kepolsek kepolsek penjaringan Hai Nikolasin Cahyapurnama pun disangkakan pasal 351 KUHP Hai pidana KUH pidana Hai selanjutnya saya berobat kurma sakit Atma Jaya dan kemudian saya melaporkan kejadian tersebut kepolsek Metro penjaringan Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut tungkasnya Hai saya nggak bisa jawab sorry pada saatnya akan jawab kata Ayutalia usai membuat laporan tersebut Hai detikpon sudah mencoba mengonfirmasi laporan tersebut kepada kapolsek penjaringan kompol Brinaldo Acer namun tak ada tanggapan dari Brinaldo Acer Hai nah itu kawannya Hai ya ini terkadang memangnya anak-anak muda sekarang ya Hai ya masalah ya mungkin masalah hati-kehati cinta-kecinta Hai ya problemnya seperti itu ada tapi ingat kawan Hai ya kalau mungkin masih pantar pacar dengan pacar begitu anak-anak muda Hai ya kalau emosi dan ania ya efeknya ya berurusan dengan polisi Hai ya kan Hai jadi saya juga sekarang ini bacaan anak muda ini Hai yang mungkin bablas dan sebagainya Hai akhirnya dilaporkan ya ini kalau saya lihat ini ini masalah pribadi ya masalah pribadi Hai ya bisa jadi ada ada kejadian yang sama di beberapa tempat tapi mereka bisa selesaikan Hai dengan baik mungkin secara kekeluargaan Hai nah kalau ini kan sudah dilaporkan dan terancam pidana kan masuk ke pengenayaan Hai ya jadi pesan saya kepada kalian-kalian yang masih muda yang pacaran-pacaran Hai ya ya belum keluarga kalau Hai apa kalau sudah enggak eh sudah enggak sesuai ya Hai baik-baik aja lah Hai ya baik-baik aja kalau sudah tidak ada jalan Hai keluar ya cari masing-masing Hai karena kalau terjadi pengenayaan-pengenayaan begini ya ya urusannya hukum urusannya hukum Hai apakali apalagi disini disebut sakit hati Hai ya kan ini kalau diduga begini tapi enggak tahu dipacar aja apa bukan dia Hai apakah hubungan pribadi Hai apakah Bagaimana kita enggak tahu yang jelas disini Hai ya diduga terjadi pengenayaannya terhadap wadita atau perempuan oleh Nikolas Hai ini anaknya Pak Aho ini Iya kan ini ada foto aja nih jadi foto jadi Hai inilah informasi kawan sebagai berdambah wawasan Cuman pesan saya kepada saudara-saudaraku Hai hari kita tetap jaga persatuan Indonesia Hai ya jangan ada kebencian apalagi dalam mengkritik sesuatu jangan dasar-jangan didasar dengan kebencian Hai tapi dasarilah dari niat yang tulus Hai untuk sebuah perubahan yang lebih baik ya ya karena perjuangan itu harus dari hati yang ikhlas bukan dari hati yang ada kebencian aja karena kalau hati kita sudah ada kebencian yang mengkritik dengan kebencian berjuang dengan hati yang benci maka Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah mungkin juga tidak meridui perjuangan kita kawan ya ini saya bisa sampaikan mudah-mudahan pengalaman kejadian ini ada hikmahnya dan bisa dipetik suatu pelajaran bahwa tidak boleh seorang seseorang menganiaya seorang laki-laki menganiaya seorang perempuan karena itu perbuatan tidak baik demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia bineka tunggalika NKRI harga mati Pancasila ideologi negara kita merdeka Allahuakbar salam hormat buat sewajah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh wabarakatuh jauh 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 jauh